Pada sekitar 1200 sebelum masehi, peradaban besar di sekitar Mediterania hancur secara mendadak. Kota-kota pesisir runtuh, kerajaan-kerajaan besar seperti Hed, Mikenai, dan bahkan Mesir diguncang oleh serangan dari laut. Serangan ini dikaitkan dengan kelompok misterius yang disebut Sea Peoples. Meskipun siapa sebenarnya Sea Peoples masih menjadi misteri, ada satu kelompok yang diduga menjadi aktor utama dalam invasi ini, yaitu bangsa Luwian dari Anatolia Barat. Siapa Sea Peoples? Sea Peoples adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan dalam Prasasti Ramses III di Medinet Habu, Mesir, di mana kelompok ini dideskripsikan sebagai penyerang maritim yang kuat, menyerbu dari laut, dan menghancurkan berbagai peradaban di Mediterania. Prasasti ini mencatat beberapa kelompok penyerang dengan nama yang tidak terlalu jelas, seperti Luka, Sherden, Peleset, dan Equest. Salah satu kelompok, Luka, diakini oleh banyak ahli sebagai bangsa Luwian yang berperan besar dalam pergerakan Sea Peoples. Bangsa Luwian, kekuatan maritim dari Anatolia Barat Bangsa Luwian mendiami wilayah yang sekarang dikenal sebagai Anatolia Barat, Turki Modern. Mereka berbicara bahasa yang terkait dengan bahasa Hed, dan memiliki hubungan politik serta budaya dengan kekaisaran Hed yang dominan di wilayah tersebut. Namun, yang membedakan bangsa Luwian dari peradaban tetangganya adalah kekuatan maritim mereka. Beberapa bukti menunjukkan bahwa bangsa Luwian memiliki kemampuan laut yang signifikan, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam serangan lintas lautan, sebuah ciri khas dari Sea Peoples. Bukti dan kaitan dengan Sea Peoples. Terima kasih.